Ini adalah pesan saya ke Bunda Korla, semoga didengar. Sangat disayangkan bahwa tanggal 31 Januari Bunda Korla harus pulang. Karena banyak keributan riwa pisan di negara ini, banyak orang sirik yang ingin menjatuhkan Bunda. Mendingan pulang dulu dan menenangkan diri, yang pasti Anda memiliki keadaan cemerlang. Tanpa disadari, Bunda Korla sebenarnya sudah menjadi brand ambasador McDonald's. Saya percaya McDonald's Jerman, di mana Bunda bekerja, dan McDonald's Indonesia, dan McDonald's Pusat Amerika, mengataui apa yang sudah terjadi. Apalagi Bunda Korla ketika live, view-nya mencapai ratusan ribu, 300 ribu, atau 500 ribu live di TikTok atau di Instagram. Betul, bangsawan-bangsawan Jerman Bahala mengatakan bahwa orang terbaik memang tidak diterima di negerinya. Banyak orang Indonesia yang pintar ilmuwan, ekonom, seperti B.J. Habibie Jerman Bahala, dan banyak-banyak orang yang cerdas tidak bisa berkembang di Indonesia. Karena maaf kata, pikiran kami masih picik, masih sirik, dan berurusan dengan hal-hal yang tidak penting. Saran saya adalah Bunda Korla carilah karir yang pasti cemerlang di Eropa seperti Anggun. Mungkin dengan manajer Ivan Gunavan dan Maharani, kalian akan bisa melakukan suatu terobosan di Eropa membawa lagu Dangdut dalam bahasa Jerman untuk orang Jerman dan keliling dunia. Begitu juga banyak-banyak pekerja Indonesia di Taiwan, di Hong Kong, di Amerika, dan Uni Eropa, Bunda Korla bisa melakukan tour dan menjadi artis internasional yang mungkin artis-artis luar Indonesia bakal ngiler dan nge-chess, 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 sirik karena mereka tidak bisa tembus sebesar Bunda Korla. McDonald's pasti akan juga menjadi sponsor, dan menurut saya akan juga kucurkan dana untuk Bunda Korla menjadi bintang internasional. Jika memang tidak bisa kembali ke Indonesia, karena memang banyak yang tidak suka, pintu terbuka lebar untuk di luar. Pintu terbuka untuk di luar. Jangan mau dikalahkan oleh orang-orang bodoh. Bunda, sukses terus. Semangat.